Intro Sejumlah tim mulai merekrut dan mendebak pemain dalam menghadapi lanjutan Liga 1 2021 Bursa transfer para musim pun menjadi momentum untuk melengkapi squad tim Hai Youtube, selamat datang di channel pengamat wasit Ada yang rumor, ada pula yang sudah resmi Namanya juga Bursa Transfer, jadi sekalipun hanya rumor tetap hangat untuk dibahas Ini dia deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 para musim yang paling update Simak ulasan kami berikut ini ya Seva Falls Walls akhirnya resmi bergabung ke PSIS Semarang Ia sudah diperkenalkan sebagai rekrutan anyar tim Kedatangan Walls sejatinya sudah diprediksi sejak awal Ia diharapkan bisa menjadi mesin gol bagi Laskar Mahesa Jenar Deddy Hartono Deddy menjadi tambahan amunisi baru bagi Persi Raja Banda Aceh Pemain gaik ini diharapkan bisa berkontribusi banyak bagi tim Sebelumnya ia membela Serwijaya FC di Liga 2 Ia tampil baik dengan sumbangan 6 gol dari 10 pertandingan Ilham Fatoni Fatoni juga sudah resmi membela Persela Lamongan Ia bahkan sudah lama ikut latihan bersama tim Ilham disiapkan sebagai opsi di lini depan Laskar Joko Tengkir Sebelumnya ia membela PSMS Medan di Liga 2 Jim Kelly Schroyer Lini depan Persi Kediri makin berwarna Macan Putih baru saja meresmikan Schroyer sebagai rekrutan anyar Di Liga 2 sebelumnya ia membela PSBS Biak Dia main full dengan 10 pertandingan dan sumbangan 1 gol Hansamu Yama Rumor Hansamu ke Persib kembali mencuat Apalagi Maung Bandung baru saja kehilangan satu backtengannya Nah Hansamu digadang-gadang sebagai pengganti Indra Mustafa Menarik ditunggu apakah Hansamu akan ke Persib atau tetap stay di Bayangkara FC Delvin Lumbino Delvin memilih PSM sebagai tempat pelabuhan baru Ia akan membela Joko Eja selama putaran kedua Status Delvin juga hanya sebagai pemain pinjaman dari Persis Delvin diharapkan bisa membawa PSM bersaing di putaran kedua Marinus Wanewar Marinus juga resmi merapat ke PSM Makassar Ia juga dipinjam dari Persis usai menjuarai Liga 2 Marinus didatangkan untuk menambah ketajaman lini depan Apalagi PSM mewakili Indonesia di Piala AFC Abur Rizal Maulana Rodek akan menambah persaingan di sektor back kanan PSM Ia termasuk 11 pemain yang diresmikan Joko Eja Rodek sebelumnya sempat memperkuat Persiba dan Persebaya Surabaya Ia diharapkan bisa segera menemukan performa terbaiknya Aed Trioka Trioka resmi berpisah dengan Persikabo 1973 Ia dilepas di lang putaran kedua Sebelumnya, Tri juga dipinjamkan Persikabo ke PSPS Riau di Liga 2 Di sana Tri hanya dimainkan 4 pertandingan saja Gavin Kwan Gavin resmi bertahan di Bali United Kontraknya diperpanjang hingga bulan Maret 2022 Atau saat Liga 1 sudah selesai Kini Gavin sudah bisa fokus membela Bali United di Liga dan AFC Cup Meski sebelumnya, ia sempat dikaitkan dengan PSS Leman Eki Taufik Eki juga sedang dibidik Bali United Cerda Dutri Datu membuka opsi memenjam Eki dari Persis Solo Penampilan Eki bersama Laskar Sambar Nyawa di Liga 2 memang bagus Ia selalu tampil hingga membawa Persis promosi dan juara Asnawi Mangku Alam Asnawi mantap bertahan di kompetisi kasta kedua Liga Korsel Ia resmi memperpanjang kontraknya bersama Ansan Greners untuk musim 2022-2023 Penampilan Asnawi belakangan ini memang memukau Terlebih ia bisa membawa Timnas ke final piala AFF Irfan Jaya Irja resmi bergabung ke Bali United Ia menjadi tambahan amunisi baru bagi tim untuk putaran kedua dan AFC Cup Pergabungnya Irja memang sudah diprediksi sejak awal Ia memang tampil cemerlang di PSS dan Timnas Indonesia Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya Itulah tadi deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 paru musim yang paling update saat ini Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang akan resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya